Hari ini sidang Riki Rizal dan juga Kuat Maruf akan digabungkan persidangannya menghadirkan 12 orang saksi yang merupakan orang tua, kerabat dan juga kuasa hukum dari keluarga Yosua. Begitu juga yang sudah hadir di ruang persidangan adalah tim penasehat hukum dari Riki Rizal dan juga Kuat Maruf karena sidang akan digabungkan pada hari ini maka penasehat hukumnya juga lengkap dihadirkan untuk pengadilan atau untuk sidang yang akan dijadwalkan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kini kita tinggal menantikan kehadiran dari Majelis Hakim yang akan memimpin sidang pada pagi hari ini. Majelis Hakim yang akan memimpin sidang pada hari ini masih sama dengan yang kemarin yaitu Wahyu Iman Santosa, saudara ini sama dengan yang juga memimpin sidang dengan terdakwa Ferdi Sambon dan juga Putri Chandrawati yang digelar pada hari Selasa kemarin. Riki Rizal dan juga Kuat Maruf didakwa oleh Jaksa Pentut Umum melanggar pasal 340 KUHP, Subsidiar pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 KUHP Junto pasal 56 ke 1 KUHP. Kedua belas orang saksi yang hari ini akan dihadirkan akan digali perannya masing-masing lalu juga melihat bagaimana kedekatannya dengan kedekatan terdakwa dengan almarhum Yosua Huta Barat. Nah karena kedua belas orang ini juga sudah dihadirkan dua kali yaitu di sidang justice kolaborator Richard Eliezer dan juga kemarin di persidangan dengan terdakwa Ferdi Sambon dan juga Putri Chandrawati maka pertanyaan-pertanyaan ataupun pemeriksaan-pemeriksaan yang akan ditanyakan kepada kedua belas saksi tidak akan terlalu jauh berbeda dengan yang sudah ditanyakan pada persidangan sebelumnya. Namun sebagai informasi pada sidang hari ini sistemnya akan sama dengan sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa-terdakwa yang lain audio akan dimatikan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan sebagai keputusan dan juga kebijaksanaan dari majelis hakim maka tidak akan ada audio yang diputarkan secara live selama persidangan berlangsung. Sebelumnya sebenarnya ketika pemeriksaan saksi di terdakwa Richard Eliezer saksi asisten rumah tangga dari Ferdi Sambo yaitu Susi ini sempat diwacanakan untuk kembali dihadirkan saat persidangan kuat maruf karena beberapa kali atau bahkan cukup sering Susi ini menyebut nama kuat maruf dalam pemeriksaan yang dilakukan selama persidangan. Namun pada jadwal teranyar yang keluar pada hari ini nama Susi tidak dimasukkan tidak ada dalam jadwal pemeriksaan pada hari ini jadi hanya 12 orang saja yang merupakan keluarga kerabat dan juga pengacara dari keluarga Yosua Huta Barat. Ini adalah pemeriksaan saksi pertama untuk terdakwa Ricky Rizal dan juga kuat maruf setelah pada pekan lalu eksepsi yang disampaikan keduanya ditolak oleh majelis hakim. Dalam nota keberatannya Ricky Rizal menyebut bahwa dirinya tidak tahu soal skenario pembunuhan berencana untuk almarhum Yosua. Ricky Rizal juga membantah dakwaan sempat mengajak Yosua untuk melakukan isoman di Duren Tiga, Jakarta bahwa ajakan isoman itu muncul dari perintah Putri Candrawati. Soal motif yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah yaitu kekerasan seksual, Ricky Rizal juga mengaku tidak mengetahuinya. Ia baru mengetahui cerita tersebut saat perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta. Atau Winston Churchill Ricky Rizal sendiri merupakan ajudan dari Ferdi Sambo sementara kuat maruf adalah supir dari Ferdi Sambo yang sudah bekerja bersama dengan Ferdi Sambo sejak tahun 2016. Kuat maruf dalam persidangan sebelumnya juga mengklaim bahwa ia tidak pernah menerima uang yang dijanjikan oleh Ferdi Sambo setelah kematian almarhum Yosua yaitu sebesar 500 juta rupiah begitu pun juga dengan Ricky Rizal yang ditawarkan atau dijanjikan akan diberikan uang 500 juta rupiah. namun kuat maruf ini menerima handphone yang diberikan oleh Ferdi Sambo Kita masih akan menantikan kehadiran dari Majelis Hakim dan kita berbincang lagi dengan Kang Asep Iwan Iriawan yang masih bergabung di Breaking News Kompas TV pagi hari ini Kang Asep kalau ini yang menarik sebenarnya yang juga ditunggu adalah kuat versus susi gitu yang bersaksi beberapa hari yang lalu tapi ada beberapa apa sepanjang kritikan begitu dari masyarakat pertanyaan bahwa apakah sebenarnya Majelis Hakim ini boleh beropini karena kalau disidang kemarin kan Majelis Hakim bilang kamu berbohong ya berbohong seperti itu itu sebenarnya batasannya sejauh apa sih Kang Asep Kang Asep boleh audionya maaf 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 sih oke jelas pasalnya ya tidak boleh pertanyaan menjerat satu kalimatnya jelas kalimatnya kedua Hakim tidak boleh memberikan pernyataan di dalam sidang nah Hakim itu nanti mendengar aja nanti menilai nah penilaian itu tertuang dalam putusan nanti terucap dalam putusan kalau dalam persidangan cukup menanya gak usah emosi gak usah terbawa nanti gak bisa disuntik vaksin kalau dartingnya apalagi hipertensi jadi cukup menanya gak usah nah diingatkan nah kalau saksi masingnya ya ya bahasa Jawa nya masing otot ya sudah gunakan 174 tahan ya supaya dia tidak berbelit-belit mempersulit jalannya persidangan menghambat aja senang mudah biaringan karena dia beriksa dari pagi sampai sore itu gunakan tekanan acara 9 tahun nah supaya pembikunnya juga tidak sama ceritanya mengulang-ulang jadi kehakimin itu tidak usah karena saya itu kemarin kan nyatakan bohong lebih dari selusin nyatakan tidak masuk akal oh itu kan kalimatnya berulang-ulang terus ngapain gitu kan nah udah cukup anda seingatkan misalkan udahlah jujur aja atau ada suaksi toh jadi ancam apapun cukup yang lihat dia dia dengar kalau tidak tahu cukup tidak tahu kalau lupa lupa tapi jangan banyak yang tidak tahu lupanya daripada taunya nah itu disampaikan tidak boleh sekali lagi ya haram hakim haram bisa gunakan pertanyaan menjerat apalagi memberi pernyataan tentang salah tidaknya seorang itu pasalnya jelas nanti kalau gak tahu saya bacain pasalnya disini jelas gak boleh hitung hakim tidak boleh dia nanti keluar pernyataannya mulai imponis mulai putusan di akhir cerita oke berarti sebenarnya yang dilakukan kemarin harusnya tidak dilakukan lagi berarti ya Kang Asep nanti ke depan harus langsung aja kalau saksinya berbelit-belit bikin berita acara saudara Jaksa bikin dakwaan kalau saksinya berbelit kayak modasi Susi itu tipe-tipe Susi itu ya itu harusnya sudah dimasukin sel kalau saya hakimnya tapi kan hakimnya kan lain kalau saya kan sejenis mantan namanya mantan kan sakit hati oke jadi ini menarik karena sebenarnya kalau melihat kemarin cerita saksi-saksi ataupun kesaksian yang disampaikan oleh Susi yang disampaikan oleh Susi yang disampaikan oleh Susi yang disampaikan oleh Susi yang disampaikan oleh Susi